Halo semuanya selamat pagi kali ini saya mau memperkenalkan suatu produk ya yang saya beli di salah satu toko online linknya saya sediakan di bawah nah produk ini saya beli tujuannya adalah untuk mendeteksi uang jadi produk ini adalah produk untuk mendeteksi uang Hai namanya ITL BV20 ini produknya Hai dalam paket ini saya mendapatkan unitnya yaitu BP20 dekodernya dan juga adaptornya Hai nah Hai di sini saya Hai membeli yang versi Indonesia ya jadi jadi BP20 ini harus dikasih tahu mau yang versi batah mata uang yang bagaimana karena tidak semua mata uang dalam satu unit ini dideteksi oleh mesin ini jadi harus tentukan mata uang Indonesia kah Malaysia kah China kah Amerika kah atau yang lainnya Hai menjadi saya memilih yang karena saya di Indonesia saya pilih yang Indonesia Hai nah saya Hai menggunakan produk ini dan saya aplikasikan pada di Indonesia Hai Ardenio Mega Hai dimana melalui BV20 ini unitnya Hai masuk ke ke decoder decoder ini akan diberikan ada empat buah kabel Hai dua dua buah kabel untuk power yaitu Hai lima pole dan ground Hai sisanya itu adalah ke Hai RX TX Hai saya disini saya buat ke Rx1 TX1 ya jadi serial satu Oke untuk demonya langsung saja kita demokan Hai pertama kita colokkan dulu laruturnya hai 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 lalu Hai saya colokin ardenya Hai sini indikator sudah menyala Hai Oke Langsung saya demokan Hai kodenya ya di sini sudah ada kode audio new disini saya inisialisasikan nilai rupiahnya jadi si BV20 ini akan memberikan nilai balik ke albina adalah channel jadi ada channel 1 berapa channel 2 berapa channel 3 labelnya berapa 4 labelnya berapa 5 label berapa nah disini channel 1 saya kasih 1000 channel 22.000 channel 55.000 label seperti yang 5.000 ya kita bisa ganti begini atau seserah ini rupa string channel 4 nya 10.000 5 nya 20.000 dan 6 nya 50.000 versi BV20 ini hanya 6 channel aja ya jadi nilai 100.000 dia tidak bisa terima itu ada lagi versi yang diatasnya namanya NV10 nanti bisa saya jelaskan di video berikutnya oke kita kembali ke kodenya nah disini saya kasih bawa tulis menurut serial di komputer terus untuk serial ke BV20 BV20 nya saya kasih signal masuk juga lalu dibaca jika ada masukan dari DP20 atau dekodernya dibaca jika di bawah besar dari nol dan channel di channel itu dibawah dari 6 atau 6 maka itu uang terbaca jika tidak jika 102 itu adalah kode sedang uang scanning 200 adalah kode sudah selesai scanning 204 itu adalah kode bahwa itu uang tidak dikenal oke langsung kita uji aja saya nyalakan dulu serial monitor oke disini saya sudah sediakan berbagai macam uang ya nah pertama-tama kita coba uang yang ini dulu oke kita coba scanning uang 5000 dulu ya kita lihat hasilnya oke oke mungkin ada kesalahan selesai tidak dikenal kita coba balikin lagi disini dikasih tahu uang terbaca 5000 kita coba uang yang berikutnya 10.000 sini disini terbaca 10.000 ya benar ya lalu kita coba uang yang 500.000 yang ini kita klik akan di deteksi nah ya benar ya uang terbaca 5000 Rp20.000 selanjutnya uang yang Rp20.000 benar juga uang baca adalah Rp20.000 tadi kan kita gunakan uang Rp20.000 yang baru ya bagaimana kalau kita gunakan uang Rp20.000 yang versi sebelumnya apakah mesin ini mendeteksi ayo kita coba dulu ya ya ternyata bisa terdeteksi juga walaupun yang versi lama oke kita lanjutkan ke uang yang Rp10.000 baru ya terbaca nilainya Rp10.000 selanjutnya uang Rp5.000 ya terbaca selanjutnya bagaimana dengan uang Rp2.000 kita coba lagi ya terbaca juga selanjutnya uang Rp2.000 agak lecek agak lecek ya masih terbaca cukup bagus ya koloknya nah sekarang kita coba pecahan uang Rp1.000 baru oke kita coba uang Rp1.000 yang baru ya ya terbaca bagaimana dengan Rp1.000 yang lama apakah alat yang terbaca terbaca yuk kita buktikan saja masih terbaca luar biasa alat ini ya persing itu saja mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan produk ini bisa langsung beli di link yang saya berikan ya mungkin buat proyek-proyek yang seperti vending machine jualan pulsa yang yang ya gimana ya yang kita mau nyasar bahwa otomatis ya cocok sekali untuk alat menggunakan alat penetisi uang ini oke sekian apalagi bisa di programing ya menggunakan Arduino jadi cukup mantap saya sangat rekomendasikan alat ini oke sekian dan dari saya terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya salam terima kasih terima kasih terima kasih